Intro Ini Hans Mandacan Hans Mandacan banting setir dari seorang pemburu menjadi penjaga hutan di kawasan Pegunungan Arfak, Papua Barat. Melalui kegiatan ekowisata pengematan burung, Hans tidak hanya menjaga kelestarian hutan beserta flora dan fauna di dalamnya, tetapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat di kampungnya. Bertahun-tahun lalu, saat ia belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya melestarikan lingkungan, Hans secara rutin berburu aneka jenis burung di wilayah hutan yang menjadi bagian dari kawasan Pegunungan Arfak. Salah satu-satua yang kerap menjadi incarannya adalah burung cedrawasi yang memiliki bulu-bulu indah. Saya nomor satu yang berburu hutan, yang ada di sini, burung-burung yang ada di sini, saya bikin cerah dan segera macam. Ketika saya lihat ekoturism sudah bermanfaat, memberikan manfaat besar bagi kami, akhirnya saya pending dan berluba untuk saya akan menjadi guide dan menjadi orang yang bisa menjaga hutan yang ada di sini, dengan segala flora dan fauna yang ada di sini. Selama ini, kawasan hutan di Pegunungan Arfak memang dikenal sebagai habitat sejumlah satwa endemik, termasuk beberapa jenis burung yang indah dan memiliki perilaku unik. Agar bisa berjalan baik, aktivitas pengamatan burung itu kemudian melibatkan masyarakat kampung kuau. Setelah melalui sejumlah proses, Hans dipilih sebagai perwakilan masyarakat yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Jadi di sini yang kita katakan yang unggul, yang pertama Western Parutia, yang sebagai, itu juga sudah termasuk jenis generasi. Terus yang kedua, Black Seekal Beat, yang ekor panjang itu. Terus yang ketiga, Macrivisian Bird of Paradise. Terus yang keempat, Super Bird of Paradise. Terus yang kelima, dari itu, Max Bowel Bird. Jadi beberapa burung yang menjadi diet talik dari beberapa burung itu. Jadi itu yang kita melihat sebagai satu hal yang menalik perhatian dari tamu selalu untuk bisa mereka mengambil gambar, bisa datang untuk di kita punya lingkungan atau di kawasan ini. Berkat upaya itu, Hans menyebut saat ini tak ada lagi warga kampung kuau yang masih berburu-burung. Bahkan, masyarakat kampung itu telah sepakat mereka yang ketahuan berburu-burung akan didenda jutaan rupiah. Meski begitu, Hans terus mengawasi kondisi hutan adat kampung kuau, agar tidak ada pemburu dari wilayah lain yang masuk ke sana. Iya, jadi kita melihat dari manfaatan yang ada di sini, yaitu dari bagian keuangan. Jadi kita bandingkan uang ekoturisme dengan uang hasil bumi. Berbeda sekali. Jadi masyarakat di sini kita katakan begini, kalau dari hasil bumi berarti kita cari uang di kota Manukwari. Tapi kalau kita lihat dari ekoturisme berarti uang cari masyarakat di kampung. Seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!